kenali diri tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham kenapa kok saya ingin itu itulah orang bijaksana tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim apa perlu saya kenalkan Socrates ini teman-teman sudah kenal yang rajin ngaji filsafat dia ini kelahiran Athena meskipun tidak pas di kotanya desanya ada di satu gunung kalau jalan kaki sekitar dua jam menuju Athena ayahnya seorang pematung yang bikin patung-patung ibunya bidan nah Socrates itu mudanya juga membantu ayahnya jadi tukang batu jadi tukang bikin patung kemudian dia pernah juga jadi tentara pasukan yang membela Athena di usia-usia 30-an kemudian yang paling terkenal yang paling terkenal hidupnya memang banyak dihabiskan untuk berkeliaran jadi dia ini sukanya jalan-jalan kemana-mana di seluruh penjuru kota Athena meskipun nongkrongnya mojoknya banyak di satu pasar namanya Agura nah beliau nongkrong di satu tempat di satu serambi yang serambi ini terkenal juga dipakai orang-orang setoa nah disitulah dia banyak melahirkan gagasan-gagasan filsafatnya lewat jalan dialog nah itu gayanya jadi dia ini sering meresahkan orang karena usil atau saya tidak tahu kalau bahasa hari ini agak julid atau gimana jadi dia tanya hal-hal yang membuat orang bingung tapi akhirnya orang menemukan kebenaran ini gayanya Socrates meskipun nanti akhir hidupnya agak tragis dia dihukum mati dieksekusi dipaksa minum racun karena dianggap merusak pikiran anak-anak muda nah ini menguatiri ternyata merusak pikirannya anak-anak muda resikunnya mati zaman itu ya karena yang punya kuasa kan juga punya kepentingan dia ini hidup di era polis Athena satu kota pemerintahan yang terkenal sekali jaya-jayanya Athena saat itu pimpinannya namanya Perikles apalagi Socrates ini dikenal dari sisi fisik adalah orang paling tidak gandeng se-yunani jadi memang dia digambarkan sama sekali tidak menarik perutnya buncit matanya agak melotot hidungnya besar pundaknya lehernya banyak bulu-bulunya kakinya agak bengkok kalau jalan kemana-mana nyeker bahasa Indonesia nyeker tidak pakai sandal tidak simple ya bahasa Indonesia jadi dia kalau jawa kan cuma satu kata nyeker jadi dia kemana-mana tidak pakai apa-apa tidak pakai sandal nah tapi dia beredar kemana-mana di seluruh penjuru kota penjuru pasar untuk tadi ngajak orang diskusi sehingga dia digelari Godfly of Athens jadi lalatnya Athena jadi dia ini gelarnya luar biasa gelarnya lalat laler nah itu hidupnya Socrates dia menikah juga punya istri ada yang bilang bahkan istrinya dua sempat menikah dua kali punya anak tiga laki-laki nah itu tidak apa-apa jadi orang paling tidak ganteng yang penting bisa nikah sampai dua kali baik itu pengenalan ya nanti kalian bisa cek detailnya riwayat hidup di banyak buku-buku filosofat biasanya beliau ini selalu disebut karena dia ini tokoh yang paling dikenal sebagai mungkin semacam godfather-nya filsafat zaman itu ya filsafat tidak diawali dari Socrates tetapi dialah nanti yang membuat filsafat punya cita rasa yang agak berbeda seperti yang kita kenal hari ini termasuk nanti dilanjutkan oleh muridnya Plato dan cucu muridnya Aristoteles nanti nanti orang bilang bahwa semua pemikiran pemikiran filsafat yang kita kenal hari ini itu hanya catatan kaki saja dari tiga tokoh besar ini yang guru murid dan cucu murid Socrates Plato dan Aristoteles Baik kita mulai itu tadi pengantarnya sambil nunggu minumannya jadi silahkan teman-teman yang ingin ngambil minum kalau sudah jadi ya kelihatannya di luar sudah ada mumpung hujan-hujan seperti ini Baik Bismillah kita mulai belajar kita malam hari ini benar-benar belajar ya kalau bulan kemarin agak ada bau-bau pengajiannya sekarang kita belajar seperti apa pikirannya Socrates tentang pengenalan diri pentingnya kita mengenali diri ini sebenarnya malam hari ini saya membawa banyak tafsir-tafsir terhadap gagasannya Socrates untuk mengenali diri kuncinya hidup kan memang ada di sini yang pertama mari kita ingat dulu Socrates ini menggeser orientasi berpikir zaman itu dari nalar atau cara berpikir kosmosentris menjadi antroposentris kosmosentris kosmosentris itu berpikir yang pusatnya ada pada kosmos berpikir tentang alam apa sih hakikatnya dunia ini alam ini diciptakan bahannya apa ya dan seterusnya jadi jadi tokoh-tokoh filsafat awal seperti Thales dan kawan-kawan yang dulu pernah kita bahas ini kan cara berpikirnya disebut jenisnya kosmosentris pusatnya ada pada kosmos nah begitu sampai pada Socrates digeser cara berpikir ini bagi Socrates ada yang lebih penting untuk dibahas yaitu manusia itu sendiri namanya antroposentris antropos itu manusia sentris itu ya sentral terpusat jadi dia menggeser pemikiran orang dari berpikir tentang kosmos alam semesta menjadi berpikir tentang manusia ya menurut Socrates lebih penting garap manusianya ini dulu ya kemungkinan ada kegelisahan kegelisahannya Socrates tentang manusia zaman itu ya kalau nanti teman-teman membaca biografinya kan itu banyak kegelisahan kegelisahan sehubungan dengan dunia politik saat itu nah maka dia lebih fokus menggarap manusianya inilah maka ada yang mengkritik Socrates Socrates ini dibilang anti ilmiah ilmiah atau ilmu itu kan memang banyak membahas sain membahas kosmos mekanisme alam dan seterusnya Socrates malah membahas manusianya kita silahkan teman-teman setuju yang mana kalau bagi saya semuanya penting alam yang penting manusia yang penting tergantung kita lihat situasi yang mana konteksnya apa semuanya ayat-ayat Allah mungkin sudah pernah saya sampaikan ayat-ayat Allah itu kan sejauh yang saya tahu setidaknya ada empat jenis yang pertama tentu saja yang sifatnya tertulis Nas Wahyu ayat-ayat Qawliyah yang kedua ayat-ayat alam semesta yang kosmos tadi namanya ayat-ayat Kauniyah yang ketiga manusia itu sendiri Al-Quran kan juga menyuruh membaca diri kita ayat-ayat nafsiyah dan yang keempat sejarah ayat-ayat tarihiyah kita harus paham sejarah mengambil ibroh dari pengalaman-pengalaman sejarah sehingga kita bisa memperbaiki peradaban tidak jatuh pada masalah yang sama nah jadi ada empat ayat Sokrates milih ayat-ayat nafsiyah membaca manusia karena memang kuncinya berfikir kuncinya hidup itu ada pada manusia satu-satunya makhluk yang sadar bisa membaca itu ya manusia maka bereskan dulu manusianya nah kalau manusianya beres nanti enak membaca ayat-ayat yang lain kalau manusianya tidak beres membaca ayat kauli yah kah tarihi yah kemungkinan juga tidak beres karena yang punya kacamata untuk membaca itu manusia baik jadi ini catatan pertama ya Sokrates itu menggeser orientasi dari kosmosentris menuju antroposentris nah ini misinya Sokrates jadi dia ini di jaman itu berhadapan dengan kekuasaan juga berhadapan dengan kaum sofis kaum sofis ini orang-orang yang apa mencari keuntungan dari ilmu dan kepandainya nah itu ada kalimat dari Sokrates yang menurut saya menarik inilah misinya dia kata Sokrates saya tidak peduli dengan hal-hal yang dipedulikan oleh banyak orang menghasilkan uang memiliki rumah yang nyaman pangkat militer atau sipil yang tinggi dan semua aktivitas lainnya termasuk penunjuan politik perkumpulan rahasia organisasi partai yang berlangsung di kota kita silahkanlah semua itu jalan aku tidak tertarik dengan itu tapi aku akan menetapkan diri untuk mempersembahkan kepadamu semuanya kalian semua apa yang saya anggap sebagai layanan terbesar yang mungkin aku akan mencoba membujukmu untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang miliki dengan apa yang engkau miliki maksudnya kita tidak usah sibuk membanding-bandingkan diri dalam hal kepemilikan sehingga menjadikan dirimu sebaik dan serasional mungkin jadi dia punya misi agar orang-orang semuanya saja jadi orang baik dan orang rasional tidak sibuk pada hal-hal kepemilikan nah ini aku mempersembahkan diriku untuk itu bahkan Sokrates ini dikenal hidupnya juga miskin jadi memang dia mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk kebenaran dan juga kebaikan baik ya ada yang bilang tapi ini perlu diteliti juga jangan-jangan dia nabi ya wawawaklam karena nabi itu kan sekian ratus ribu kita kan memang hanya mengimani dua puluh lima tapi yang lain kan kita tidak tahu ada yang bilang bahkan menulis buku bahwa Sokrates ini sebenarnya dialah yang oleh Al-Quran disebut Luqmanul Hakim coba dicari itu saya tidak bisa menyampaikan di sini itu argumennya panjang lebar sekali kalau di buku itu disebut Sokrates ini kulitnya hitam asal-usulnya dia tidak asli dari Athena Yunani tapi dia bekas Buddha kalau bahasanya Al-Quran istilahnya Luqmanul Hakim Luqman itu kalau dalam bahasa Arab itu ada Lakoma Yalkomo Luqman Luqman itu master yang artinya menelan jadi tertelan kenapa digelari Luqman karena dia meninggal dengan cara dipaksa menelan racun nah istilah Al-Hakim Hakim itu filsafat itu kan hikmah jadi orang yang penuh hikmah kalian carilah buku itu nanti kalau disampaikan disini rame ya meskipun ada dia punya argumen sendiri yang menulis buku itu nah kalau kalian tidak setuju nulislah bantahannya tapi yang yang masur populer memang dia Athena baik mungkin nanti kalian jangan-jangan ini adek gaduh ya monggo saja semua ilmu ya adek gaduh oke kita lanjutkan ya kita kembali ke sini nah Socrates punya quotes menarik kenapa dia geser ke manusia karena bagi Socrates it is not living that matters but living rightly hidup hidup itu sebenarnya tidak masalah kalian mengalir saja juga sudah hidup tapi yang jadi masalah itu hidup yang benar itu bagaimana kalian kan rutin hidup selama ini mengalir saja kan bisa ikut yang lain sekolah sekolah yang lain kuliah kuliah yang lain kawin kerja nanti punya anak mengalir saja bisa kalau sekedar hidup ya bisa tapi masa hidup sekedar hidup nah maka yang lebih penting apa living rightly hidup yang benar seperti apa nah ini yang jadi kunci nanti yang dikejar oleh Socrates gimana sih kita cara hidup yang benar itu nah setiap orang nanti punya rumusan punya wawasan punya pertimbangan sendiri tentang bagaimana hidup yang benar ini ayatnya banyak sebenarnya saya ingat ada di bukunya Hamka itu yang bilang kalau hidup hanya sekedar hidup binatang juga hidup kera juga hidup monyet juga hidup kerbau juga hidup semut juga hidup kalau sekedar hidup rutin saja mengandalkan insting semua makhluk hidup terus apa istimewanya manusia yang diberi Allah akal budi disitulah pentingnya living rightly hidup yang benar disini baru matters baru masalah sekarang seperti apa hidup yang benar itu jadi ini jadi pintu gerbangnya kalau kita ingin masuk ke gagasannya Socrates nah rumusnya hidup yang benar itu ya kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana bijaksana itu paradigma pas ini banyak sekali sering saya sampaikan meskipun banyak orang juga salah paham bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan menggunakan mengaplikasikan kebenaran cocok dengan ruang dan waktunya saya ada yang tanya pas saya ngomong pak saya ngomong benar itu belum mesti bijaksana ada yang banyak lo berarti kita harus salah kalau begitu pak lo mikirnya tidak begitu jadi benar belum mesti bijaksana itu jangan hanya berhenti di kebenaran kadang-kadang kebenaran itu perlu tambahan kebijaksanaan kalau kita tidak bijaksana sering kali kebenaran ini jadi blunder harusnya kebenaran membuahkan hidup yang baik bisa jadi malah merusak kalau ada anak kecil terus tiba-tiba minta dibelian apalah mobil beneran yang harganya miliaran sama orang tuanya terus orang tuanya bilang nak itu tidak dijual mobilnya ini namanya kebijaksanaan kalau orang tuanya jawab apa-apa adanya sesuai kebenaran nak aku tidak mau belikan mobil kamu uangnya bapak kurang anaknya mungkin sulit memahaminya bapak ku uangnya selalu ada kok banyak ini namanya kebijaksanaan kalau ada teman mau sering saya contohkan temenmu sedang agresif ngamuan itu jangan dinasihati untuk mari kita berjihad mari kita situasinya tidak cocok nanti dia tambah terbakar jangan diprovokasi saya saya lihat banyak di medsos hari ini kita itu banyak yang suka manas-manasi mancing mancing saya tahu temanku ini mesti nanti komentarnya gitu tak mancing apiar ngomong gitu itu namanya tidak bijaksana jadi bijaksana itu menggunakan kebenaran secara pas sesuai dosis ruang waktu porsi dan proporsinya itulah wisdom untuk bisa bijaksana syaratnya harus benar dulu jadi setelah kebenaran baru kebijaksanaan tidak berhenti sekedar kebenaran jadi bukan anti kebenaran karena kemarin saya lihat di medsos ada yang bilang bahwa berarti ini anti kebenaran pro kebijaksanaan saja tidak begitu untuk bisa bijaksana kita harus tahu kebenarannya dengan dasar kebenaran itulah kita menjalankan kebijaksanaan kayak mahasiswa ujian itu loh kadang-kadang memang dosennya perlu bijaksana kalau dosennya berhenti pada kebenaran ya mungkin banyak yang tidak lulus nilainmu pas-pasan semua mesti kalau dosennya terlalu adil untungnya Allah itu yak muru bil adli wal ihsan memerintahkan adil tapi sekaligus ada ihsannya kalau hanya adil mahasiswa ini harusnya nilainya C tapi karena wal ihsan lumayanlah ditambahi jadi B dari C jadi B itu nama lain dari kebijaksanaan nah untuk bisa bijaksana kata Sokrates perhatikan tiga dasar ini yang pertama apa kenali diri know yourself tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya nanti kita lihat urean panjangnya kenapa kita perlu mengenali diri yang kedua examinate life hidup yang direnungi terus menerus diuji terus menerus karena hidup ini berkembang dinamis yang kemarin benar tidak pasti hari ini masih benar itu gunanya examinate life hidup yang selalu ditanyakan lagi ditanyakan lagi apa ya masih harus ini masih harus begini ngaji filsafat ini apa harus masih begini ada formula yang lebih baik ini namanya examinate life seperti waktu sesi istiqomah itu kan terakhir-akhir saya bilang istiqomah itu puncaknya istiqomah apa mengistikomai perbaikan tidak sekedar mengistikomai kebaikan jadi misalnya saya biasanya sholat tahajud dua rokaat malam hari ini kok enak ya agak longgar saya delapan rokaat pun sanggup tapi mau sholat delapan rokaat saya kan biasanya dua istiqomah dua sajalah ini namanya mengistikomah kebaikan oke tapi ada lebih bagus lagi mengistikomah perbaikan kalau memang dulu memang sanggupnya dua tapi sekarang saya empat sanggup ya naikkan jadi empat jangan karena alasan istiqomah terus ya kamu tidak melakukan perbaikan pak saya sejak dulu yang namanya sodako waktu jumat itu ya dua ribu pak dulu waktu tidak punya uang ya dua ribu sekarang uang banyak saya harus istiqomah pak itu dua ribu itu tidak istiqomah kamu bisa melakukan perbaikan ini untuk tahu saatnya aku melakukan perbaikan atau tidak examine life ujilah hidupmu coba ditanyakan coba direnungi oh iya dulu saya tidak terlalu banyak uang makanya cuma dua ribu sekarang uangku banyak masuk cuma dua ribu itu ujilah hidupmu coba pertanyakan apa masih cocok gayamu seperti itu apa tidak saatnya berubah untuk lebih baik ini bijaksana namanya jadi dasar bijaksana yang pertama pemahaman diri pengenalan diri dasar untuk bijaksana yang kedua itu kontemplasi refleksi merenungi hidup untuk perbaikan dasar kebijaksanaan yang ketiga freedom kemampuan mengendalikan diri self rule ini yang kadang saya pakai istilah tahu diri tahu batas self rule ini orang yang ngerti batas dirinya dan mampu mengendalikannya ini self rule jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya tapi juga tidak mandek selalu di hitung lagi diukur lagi direnung lagi dan yang ketiga dia mampu mengendalikan dirinya nah kalau sudah punya tiga kualitas itu baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu itulah orang bijaksana ini kalau versinya sokrates wanting what you ought to want and knowing what that is jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham kenapa kok saya ingin itu kenapa kok aku butuh ini perlu itu nah jadi itulah orang bijaksana Pak Faiz kok suaranya sekarang tambah keras ya sekarang hujan kalau hujan gini saya suaranya lembut kayak awal-awal tadi kalian tidak dengar nah ini namanya tahu ada alasan ketika melakukan sesuatu tidak asal kalian paham situasi tidak kok saya sejak dulu gayanya gini harus istiqomah gini terus bisik-bisik kayak awal tadi wadah hujan suaranya kayak gini kalian tidak akan dengar yang malam hari ini hadir maka agak saya keraskan sedikit ini yang disebut kebijaksanaan jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu bisa menjawab pertanyaan mengapa kalian juga begitu biasanya ngantri masuk kesini sudah ngambil minum tadi minumnya belum siap tidak apa-apa kalian masuk nah sekarang ditanya kalian enaknya kamu keluar ngambil minum atau sudah tidak usah biar saja itu kalian harus ngerti dasarnya tidak sekedar males tapi tahu tidak usah saya tidak usah keluar ngambil minum lagi biarlah yang datang belakangan saja nanti mengganggu kalau saya keluar atau itu namanya tahu apa yang harus kamu inginkan dan ngerti dasarnya itulah wisdom oke jadi malam hari ini kita hanya membahas tentang ini tentang bagaimana kita mengenali diri menguji diri dan mengontrol diri biar yang kita inginkan pas baik inilah quotes yang paling terkenal dari Socrates yaitu kenali dirimu jadi ini kalimat ini ada yang bilang tertulis di pilar-pilarnya kuil di Delphi di Yunani saat itu atau kalau pakai bahasa sana ya Gnotis Sutton jadi kenali dirimu know thyself ini mas huruf sekali quotes ini di Yunani saat itu karena saat itu Socrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana di Yunani jadi ada cerita muridnya Socrates ini satu ketika tanya pada apa mungkin peramal atau dukun atau orang tua yang paling dimuliakan saat itu di kuil Delphi dia tanya kira-kira ada enggak orang yang lebih bijaksana dari guru saya Socrates jawabannya peramal itu enggak ada jadi di seluruh Yunani itu dialah orang paling bijaksana dan ini memang terkenal sekali jadi puncaknya memang kalimat ini yang ditulis di kuil Delphi kenalilah dirimu dan itu yang di bawah juga kalimatnya Socrates sendiri secara umum mengenali diri itu who we siapa kita who we should be siapa kita yang seharusnya dan yang ketiga who we will become siapa kita nantinya yang terakhir ini kita ingin jadi apa hari ini kita itu apa idealnya kita itu harusnya bagaimana dan nantinya kita ingin menjadi seperti apa ini tiga pertanyaan besar yang silahkan kita tanya pada diri kita sebagai terjemahan dari know thyself kenali dirimu aku ini siapa sih kemudian harusnya aku ini bagaimana dan yang ketiga nantinya aku harus berubah jadi apa oh itu tiga pertanyaan ini kalau kalian coba jawab itu mungkin bisa panjang bisa jadi saksripsi kamu boleh nyoba jawab pertanyaan ini nanti setelah pulang siapa aku mungkin kamu jawab pertama namamu alamat identitas terus saja nanti uraikan siapa dirimu sekali sekali kamu boleh cerita tentang dirimu pada dirimu sendiri aku ini orang yang seperti ini ciri kok begini dan lain sebagainya kalau sudah tuntas kalian mendeskripsikan dirimu yang kedua siapa harusnya aku idealnya aku ini harus bagaimana tadi aku bilang aku ini muslim muslim itu harusnya perilakuku bagaimana aku tadi bilang aku itu mahasiswa kelakuanku itu kira-kira sudah kayak mahasiswa apa belum aku tadi bilang aku ini gentleman gentleman itu kayak gimana sudah muncul apa belum who we should be dan yang ketiga who we will become aku ingin jadi apa besok nah ini jadi yang nomor dua itu idealnya hari ini yang nomor tiga idealnya besok yang nomor satu kondisi konkret kita saat ini coba tanyakan tiga hal itu jadi ini agak berat karena memang yang pertama ada-ada yang bayari kamu yang kedua mungkin merepotkan tapi jangan lupa dasarnya nanti kamu bisa berkembang maju sukses dari sini kalau di Socrates dasarnya untuk bahagia itu ini sulit orang bisa bahagia kalau tidak kenal dirinya senang mungkin bisa makan enak kok senang atau apalah terus kamu senang tapi untuk bahagia tidak bisa untuk bahagia pertama kamu harus kenal dirimu itu nanti mungkin ini kita jelaskan minggu depan ketika ngomong etika jadi know they self kenal dirimu nah sekarang kita lihat mengenali diri kita yang pertama harus kita sadari kata Socrates diri kita ini punya dua sisi ini sederhana sebenarnya mudahnya kita ini punya jasmani punya rohani kita ini punya fisik punya mental kata Socrates diri kita ini dua dimensi yang satu sementara yang satunya lebih abadi jadi ada jasad ada roh ada jasmani ada rohani ada badan ada jiwa ada dua sisi yang lebih penting tentu saja jiwa kata Socrates kenapa karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan jiwa kita akan sehat kata Socrates kalau kita mencari kebaikan keadilan kebenaran pengetahuan tetapi jiwa akan lemah sakit-sakitan dan bodoh kata Socrates kalau yang dikejar adalah kekayaan ketenaran kekuasaan jadi ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok tapi ini langkah awal kita untuk sadar jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul pengenalan jiwa kita jadi mengenali kalau di Socrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir dua itu nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi kesenangan kesenangan sementara jiwa kita akan lemah untuk sehat jiwa itu harus diberi asupan kebaikan kebenaran keadilan pengetahuan jiwa kita akan sehat saya tidak tahu jiwa kita selama ini teman-teman ngasih asupannya apa hari ini kan orang mungkin merasa merasa apa bahagia dengan ketenaran bahagia dengan kekuasaan bahagia dengan kekayaan ya kalau kita fokusnya ke situ jiwa kita akan lemah jiwa yang lemah itu tidak tangguh jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja dia akan mudah galau mudah stres itulah mengapa orang hari ini banyak yang stres yang dikejar keliru lupa apa tidak boleh kita kaya tidak boleh kita terkenal tidak boleh kita masbur dan lain sebagainya boleh tapi itu jangan jadi tujuan itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran kebaikan keadilan pengetahuan jadi itu bonusnya kalau pakai bahasa bulan lalu itu karomahnya karomah jangan jadi tujuan tujuannya tetap keadilan kebaikan kebenaran pengetahuan kalau ada teman-teman yang merasa pak saya kok mudah galau pak kok mudah stres pak coba di cek jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi hanya kesenangan yang sesaat mungkin lewat kekayaan lewat ketenaran lewat kekuasaan dan lain sebagainya apalagi ini menjelang-jelang pemilu ya kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya nah ayo hati-hati kata sokrates jadi ini dasar teorinya sederhana masih belum terlalu rumit nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati